Kang bro, siapa bilang suspensi bagus harus mahal? Tidak, Kang. Seperti suspensi ini. Nah, Kang. Sampian sekarang ya berada di markas VND. Dan kalau Sampian nanya ke IBB mengenai VND, pasti Sampian tahu. Pasti Sampian ingat, Kang. Kalau ngikutin YouTube Eman Benaran, bahwa IBB pernah mereview pelek VND. Ingat nggak Sampian? Kalau nggak ingat, saya bisa lihat di sini deh. Sampian tahu nggak? Ternyata tidak hanya pelek. VND itu memiliki banyak sekali komponen aksesoris motor yang ternyata josh gandosh. Dan saat ini IBB ingin fokus pada satu. Ya, ini suspensi. Dan ini adalah contoh-contoh motor yang sudah dipasangi dengan VND suspension. Mulai dari Aero, kemudian mulai dari Ninja RR, lalu di sini juga ada Ninja 50L, dan di sana pastinya Honda Beat. Ini adalah perwakilan semuanya, representatif ya. Jadi semua yang digunakan motor ini adalah menggunakan suspensi dari VND. Tapi tenang, Kang, Mas. Kita akan mencoba pelan-pelan ya, membuka buat Sampian semuanya, dari materialnya, kelebihannya, dan juga bandrolnya. Nah, oke sekarang Sampian ikut IBB. IBB akan sodorkan salah satu. Bukan salah satu sih, pokoknya IBB ingin memberikan Sampian semuanya gambaran dari suspensi VND. Yang ternyata brand lokal ini memang gila. Kreatif dan bagus, Cak, materialnya. Kita akan lihat sekarang. Waduh, Cak. Lihat Sampian, Masya Allah, ini benar-benar surga biker, Kang. Mas, kalau melihat seperti ini, IBB itu pusing beneran. Jadi, saya lihat di sini ya, sebelah kiri ini adalah semuanya pelek ya, dari VND. Jadi, VND memang memiliki banyak produk. Tidak hanya sekedar suspensi, tidak hanya sekedar pelek, tapi juga ada kenapot. Dan ini adalah jajaran dari produk VND yang sudah IBB share sebelumnya, Sampian semuanya. Yang saat ini menyita perhatian IBB adalah suspensi. Nah, ini dia. Jadi, ada beberapa suspensi yang mungkin bisa IBB share Sampian semuanya. Karena suspensi ini ternyata bagus ya untuk ukuran harganya. Karena harganya range-nya juga lumayan terjangkau. Di angka 1 jutaan hingga, pokoknya di bawah 2 jutaan sih rata-rata. Ada sih 2 jutaan, tapi IBB akan bahas step by step dulu. Nah, jadi kelebihan daripada, ini contohnya ini, Cak, ya. Ini adalah sebuah suspensi yang finish-nya cakep ya. Mulai dari materialnya, finishing dari welding-wildingnya. Dan, Sampian harus tahu bahwa untuk suspensi ini, ternyata informasi dari VND diracik atau materialnya menggunakan aluminium tempa. Jadi, fog. Bedanya mode tempa itu ditumbuk, Cak. Jadi, aluminium itu ditumbuk ya. Kepadatannya pasti beda. Kalau mode yang biasa ya, itu hanya dituang, sehingga dia membeku secara alami gitu ya. Kalau ini, di fog atau ditumbuk. Jadi, ini yang menjadi kelebihan daripada VND yang seri ini ya. Kalau saya beli ini, sudah dapat 2 suspensi pastinya. Kan ini yang dual ya. Ini contoh-contohnya ya, yang ada. Dan memang kalau kita lihat, untuk yang mode seperti ini bawahnya, antingnya ini modelnya bukan bulat, ini untuk pastinya untuk Matic. Jadi, kalau saya beli ini, bisa menggunakan suspensi VND ini. Dan kalau kita lihat finishing-nya itu modelnya kayak silver, metallic begitu. Jadi, dia ada semacam berada glossy dan keren seperti VB karena dia sudah ada adjusternya, Cak. Di bagian atasnya ini, kekerasannya bisa sampai diatur. Kemudian juga, kalau kita lihat preload-nya sudah bisa diatur, bawahnya juga demikian. Bisa digunakan semua bebek yang ukurannya sih kayak gini ya. Ukurannya, nanti ukurannya sampai diperhatikan di deskripsi. Jadi gitu. Seperti ini sosoknya. Warnanya banyak macam-macam. Ada warna merah, yang di sana tadi ada warna merah, ada warna kuning. Nah, yang kedua. Ini tipenya sama ya dibandingkan dengan tadi. Cuman bedanya adalah bagian antingnya. Nih, kalau untuk yang sebelah kiri ini kan pendek ya, Cak, antingnya. Sementara yang ini, antingnya panjang. Nah, tapi kalau materialnya sama, Cak. Aluminium fork dan kalau kita lihat, antingnya lebih panjang. Kalau untuk bawahnya juga beda. Artinya ini memang untuk Matic bisa untuk i-rock, p-check, dan juga N-Mac bisa pakai ini. Dan modelnya, suspensinya sama. Karena artinya sudah ada preload-nya, kemudian juga sudah ada settingan untuk kekerasan untuk shock-nya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Cak. Ini sama saja sih sebenarnya ya. Ketiga, cuman dia lebih pendek bisa untuk beat ya, pastinya. Dan kalau kita lihat, memang sama ya. Materialnya dan sebagainya, itu sama. Dan kalau sampai nanya mengenai tipenya, bisa memperhatikan di deskripsi di sini. Jadi gitu, Cak. Wah, ini warnanya cakep ini. Jadi warnanya agak merahnya tuh, merah marun ya modelnya. Kalau ini memang kompresi belum bisa diatur, Cak, ya. Karena ini hanya variasi yang sebelah sini. Tapi kalau untuk preload-nya, kekerasannya juga sudah bisa diatur. Jadi dia juga bisa, ini, mengaturnya kliknya nih, Cak. Gitu, Cak. Ada 24 klik apa? Kalau salah ya. Kalau nggak salah, Kang, Mas. Pokoknya lebih besar di deskripsi deh, biar sampai nggak ini. Nah, dan ini yang very special. Karena kenapa? Kalau kita lihat, Cak. Ini adalah suspensi yang sudah bisa diatur kompresinya. Nih, bisa memperhatikan di sini. Jadi kalau ini bukan variasi doang, tapi ini bisa diatur kompresinya. Jadi artinya apa? Kalau Sampean ingin menggunakan suspensi ini, Sampean bisa setting sesuai dengan keinginan Sampean. Mau motornya keras, mau motornya empuk, mau dia bagaimana ribonnya lebih cepat atau lebih lambat, bisa Sampean atur. Dan ini memang kalau kita lihat, sangat sporty ya. Bedanya, Cak, ini sudah CNC belakangnya ini. Sorry, yang atasnya ya, mounting atasnya ini. Kalau tadi kan yang fog, aluminium ya, yang tempa. Tapi kalau ini sudah CNC, artinya apa? Dia lebih ringan, tapi lebih kuat itu intinya, Cak. Karena memang motor ini digunakan untuk motor monoshock. Bisa Sampean gunakan untuk semua motor monoshock. Mau ninja, kek, mau fiction, kek. Pokoknya yang monoshock, Kang, Mas, ya. Jangan sampai Sampean beli ini buat motor 2-shock, ya. Diketahuin tetangga nanti. Jadi ini yang monoshock. Jadi sudah ada kompresinya. Seperti ini, cakep ya. Asli ini. Warna juga macam-macam. Sampean tinggalin aja, ngintip di VND. Instagramnya ada, kok ya. Jadi itu beberapa produk yang bisa kita share ke Sampean semuanya mengenai VND Suspension. Dan Sampean pasti penasaran. Cak IWP, gimana kalau dipasang di motor? Oke, kita lihat dulu nih. Kita langsung lihat motornya. Nah, Cak. Kita akan menuju pada contoh untuk motor pertama. Ini adalah iRock. Nah, Sampean perhatikan di sini. Ini adalah salah satu produk VND yang dipasang pada iRock. Dan Sampean perhatikan bahwa looks-nya memang eye-catching banget. Ini kuning ya, warnanya ngemas. Dan kalau kita lihat, memang komposisi dari bawah sehingga atasnya itu kelihatan gemuk dia ya. Dan Sampean harus tahu bahwa ini ukurannya untuk yang iRock ini ada 305 mm. Jadi panjangnya, Cak. Panjangnya ya. Sampean jangan ini salah pilih. Bisa saja di Sampean memasang lebih tinggi. Tapi takutnya, karena semuanya kan ada kalkulasi dari pabrikan. Sampean memanjangkan suspensi mungkin lebih nungging. Tapi dari handling bisa saja berubah. Sebab setitik apapun itu sudah dihitung sama engine ring. Makanya Sampean jangan sembarangan. Kalau beli, mendingan yang sesuai ukuran dari pabrikan. Dan harganya kalau kita perhatikan itu nggak terlalu tinggi banget. Jadi masih oke lah dengan materialnya. Dengan segala yang disodorkan oleh VND. Ini di angka Rp 1,9 jutaan ya. Jadi Sampean saya cek aja. Dan kalau kita lihat, looks-nya memang terlihat lebih gemuk. Kemudian di sininya. Pokoknya materialnya sih kita perhatikan memang cakep ya. Honda Beat ini ternyata settingannya, Cak. Jadi sudah ada 42 klik. Artinya apa? Lebih fleksibel dan Sampean bisa atur seperti apa. Kekerasan daripada suspensi. Dan untuk tipenya. Ini adalah VND AK-111. Dan Sampean harus tahu juga bahwa ukurannya ada 330 mm. Artinya tidak terlalu pendek banget. Dan kalau kita perhatikan, Cak. Memang looks-nya jadi tebal aja, Cak. Karena suspensi sub-tank itu nggak bohong, Kang Mas. Dan satu kelebihan daripada VND, materialnya disodorkan. Jadi harganya pun cukup kompetitif. Untuk Honda Beat itu hanya 1 jutaan. Dan selesai perhatikan aja look-nya seperti ini ya. Jadi, aduh ini. Kayaknya kita harus tes sih 1D ya. Kita di luar, kita tes motor ini menggunakan suspensi VND. Pasti bakal penasaran Sampean. Inilah yang Ibu sebut sebagai King of Speed. Ya, pastilah yang Cak. Two-stroke tidak bisa kita samakan. Dan tentunya, dengan engine dan performa Josh Kandos, harus di handle oleh sebuah suspensi yang cakep tenang. Dan ini Ibu katakan bahwa untuknya. Ini dia nih, Sampean perhatikan kan. Untuk suspensinya, Cak. Sudah menggunakan VND juga. Tapi bedanya untuk VND ini adalah VND yang monoshock. Dan sudah ada kompresinya. Jadi Sampean bisa ngatur kompresinya. Dan ini sudah tabung. Artinya apa, Cak? Ini bukan variasi loh. Sampean jangan salah. Ini sudah sangat berfungsi. Dan memang VND sudah men-support beberapa tim balap. Ini artinya apa? Tidak kacang, Cak. Makanya ini VND juga memberikan penawaran untuk Sampean semuanya. Ditawarkan sama semuanya. Produk ini. Untuk para speed freak. Dan ini sebenarnya bukan hanya untuk ninja, Cak. Jadi Sampean harus tahu bahwa untuk suspensi ini juga bisa untuk motor-motor monoshock semuanya. Tapi ini kebetulan ada contohnya. Dan Sampean tahu ya ini. By the way, ini bukan buat di jalan ya. Ini hanya display. Sampean jangan salah arti. Dan IBB nggak rekaman buat semuanya menggunakan di jalan pastinya. Ini hanya display. Harus kita taat rambu lalu lintas. Harus taat mengenai kelengkapan motor. Ini kan trondo lancar. Dan ini tidak digunakan di jalan ini. Hanya untuk display di sini ya. Model-model moto-moto balap racing ini. Jadi ini adalah display juga. Dan ternyata, Wih ini sampe joknya sudah ganti Kang Mas. Dan jadi joknya model karet begitu. Rata seperti triplek. Dan memang rata-rata pembalap yang pro menggunakan begini. Jadi biar dapat gripnya pada saat dia cornering itu intinya. Oke, jadi kita jadi terdistract gara-gara ini. Bentuknya yang sangar ini. Nah, ini juga sudah menggunakan. Nah, ini dia nih. Jadi menggunakan VND. Dan sekali lagi, kalau Samen nanya, ini bukan hanya untuk variasi. Jadi tampungnya itu sudah ada kompresinya. Dan ini adalah salah satu material yang memang cukup bagus. Suspensi yang bagus materialnya. Pokoknya, Samen harus dilihat langsung. Karena gini Kang Mas, kalau kita ngomong sesuatu itu harus benar-benar melihat, merambah, kemudian juga merasakan. Itu yang penting. Karena apapun itu produk, kalau kita melihat dari video, pasti nggak puaskan. Jadi sampen, coba aja cari di sekitar sampen semuanya. Di kiri kanan lah, toko-toko aksesori, siapa tahu ada VND di sana. Yang jelas, dari kacamata pribadi Iwan Benaran. Memang produk VND yang suspensi ini, cukup mengejutkan sih. Dari materialnya, kehalusannya. Jadi semuanya sepertinya memang nggak kalah sama yang sudah mahal-mahal, yang sebenarnya punya brand-brand luar yang luar biasa itu. Jadi buat apa kita beli sesuatu hal yang mahal? Tapi kalau kita bisa mencari yang murah, dengan mungkin speng nggak terlalu jauh, dan ini terbukti, nyatanya VND juga support tim-tim racing yang ada di tanah air ya. Jadi itu sebagai bukti bahwa memang produk yang kita lihat sebagai brand lokal ini, patut jadi kalkulasi sampen, referensi sampen untuk mengganti suspensi bawaan. Karena satu, Cak, suspensi OM itu nggak akan sama dengan suspensi yang sudah seperti ini, karena OM itu kan hanya untuk durability. Tapi kalau seperti ini kan memang di-setting untuk bagaimana sampai lebih fleksibel ya, digunakan untuk kenceng, mantap ya, bisa di-setting, atau buat slow bisa di-setting, atau buat sendiri bisa di-setting, ataupun bonceng bisa di-setting. Jadi itu fleksibilitasnya ya. Ternyata, Cak, ini kok IWB jadi ini ya, tertarik juga sama peleknya. Tapi peleknya ini belum on progress, jadi sama tunggu, pasti sama tertarik aja yang dikepleknya sudah keluar. Ini pelek-pelek V&D juga, sangat banyak variasi warna dan juga modelnya. Dan memang V&D cukup terpercaya sebagai salah satu produsen ya, produsen pelek di tanah air yang Josh Gandos. Saman komen aja, ayo siapa sih yang pernah memakai V&D saman komen, ya pasti saman akan puas. Karena rata-rata memang banyak sekali informasi bener-beneran untuk produk lokal ini Josh Gandos. Dan saman harus tahu, ini adalah salah satu produk yang diracik di tanah air. Jadi gitu ya. Nah Kang Bro, itu tadi sekalian informasi buat saman semuanya, sebuah brand lokal. V&D yang memiliki banyak produk, yang saman bisa masukkan sebagai referensi untuk memodif motor saman semuanya. Suspensi, Cak, itu yang penting. Karena suspensi itu berhubungan dengan selamatan dan safety. Jadi pilihlah suspensi yang bagus. Pilihlah suspensi berkualitas dan juga terjangkau pastinya. Celengahnya, Cak, biar supaya nggak ambrol gitu. Jadi itu aja sih informasi dari Iwan Beneran buat saman semuanya. Dan kalau saman suka video ini, saman like, share, dan subscribe. Oh, juali, Kang, sama salat lima waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.